Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel and welcome to Fathia Bias Channel Jadi sebenernya tadi tuh aku mau bikin first impression pake Ya pokoknya aku mau bikin first impression video Terus karena buru-buru aku udah kasihkan make up-an base-nya Malah gak sempet bikin first impression video Terus udah sampe kayak gini, udah ke kondangan Terus kayak pulang, aduh kok ini sayang banget ya mau diapus Tapi gak bikin video, terus yaudah Aku mikir bikin apa ya Dan banyak banget dari kalian yang pengen tau apa isi di dalam tas aku Jadi kayak what's in my bag video Dan aku tuh penasaran banget kenapa orang-orang tuh pada suka nontonin what's in my bag video Aku tuh sempet iseng banget searching di google Apa yang paling banyak orang nonton video, beauty video Dan salah satunya itu adalah what's in my bag video Aku suka mikir, emang apa sih yang pengen dilihat gitu dari what's in my bag Terus mungkin aku mikirnya, oh mungkin kalian pengen tau Kalau misalnya kita tuh pada bawa apa sih Kalau mungkin jalan-jalan apa gimana gitu kan Ya udah akhirnya aku membuatnya Ini sih sebenernya videonya kayaknya gak penting-penting banget Jadi kalau kalian gak mau nonton udah gak apa-apa skip aja Tapi kalau mau nonton monggo Anya let's go, let's jump right in Oke by the way aku minta maaf banget aku belum pake lipstick Ini masih ada bekas tadi Tapi yaudahlah aku males banget karena udah abisnya bakal aku copot semuanya Aku itu tipe orang yang kalau mau bawa tas itu biasanya gede Terus isinya bisa banyak banget Atau malah bawa tas yang kecil banget yang cuma bener-bener kebutuhan aku doang Dan aku itu bukan tipe orang yang suka gonta-ganti tas Kayak mungkin satu tas ini tuh bakal aku pake setahun kali Gak deh, kayak setengah tahun tuh gak bakal diganti-ganti Kecuali emang aku udah bosen banget baru aku ganti Tapi emang gak tau kenapa aku tuh males banget Mindah-mindahin tas ke tas yang lainnya gitu loh Kecuali kalau misalnya aku ke event yang emang harus dandannya tasnya ganti Atau misalnya ke kondangan aku harus pake tasnya yang lebih kecil Kayak gitu-gitu sih aku ya ganti Cuman biasanya enggak Terus biasanya aku tuh selalu pake warna yang netral Kayak warna hitam, biru, coklat Yaudah itu doang Dan satu lagi, aku tuh bukan penyuka tas Aku penyuka makeup Jadi tuh aku kayak kalau tasnya gak ganti-ganti gak apa-apa Kalau makeupnya ganti-ganti tuh harus Jangan diikutin ya Oke, ini udah kepanjangan intronya Langsung aja Tas yang lagi aku sering pake aku adalah ini Ini tas dari Longchamp atau Longchamp Atau apa sih sebutannya ya pokoknya nih tuh Ini tas yang warna biru Ukurannya aku gak tau ini medium apa large apa Yang pasti bukan kecil Gede kan nih liat nih tuh Segede badanku tuh Terus juga Biasanya sih aku pakenya warna hitam Cuman yang hitam lagi dipake ibuku Kayaknya jadi aku pake yang warna biru Dan isinya berantakan Karena emang gak ada compartment ya Jadi ya ini udah geba-gebuk-gebuk aja gitu Oke, yang pertama itu adalah ini Ini ada tisu Tisu sama tisu basah itu gak pernah bisa Ketinggalan dari tas aku Aku selalu bawa tisu Karena aku orangnya suka ingusan Gampang banget meler Gampang banget flu ya Pilek dan lain sebagainya Terus juga kalau tisu basah Emang buat cuci tangan dan lain sebagainya gitu Jadi itu selalu ada Cuman tisu basahnya lagi pas banget Lagi abis Jadi aku gak ada disini Terus yang selanjutnya tuh adalah ini Ini adalah buku yang lagi aku baca saat ini Dan belum kelar-kelar Udah berapa minggu coba Ini adalah Belajar Goblok dari Bob Sadino Ini karyanya Dodi Mawardi Aku baca ini udah setengah Baru setengah Terus menurut aku ini bagus banget Kayak motivasi diri gitu loh Aku suka banget sama om Bob ini Karena menurut aku dia Sangat-sangat cerdas Bisa dibilang dia sebenernya Sekolahnya gak tinggi-tinggi banget Tapi dia cerdas Dan dia itu jenius menurut aku Karena menurut dia Kalau kamu pengen ngelakuin sesuatu Atau kalau kamu pengen sukses Ya kamu ngelakuin sesuatu Gak usah kebanyakan mikir Tapi bener-bener langsung dikerjain aja gitu Emang sih risk takernya harus gede banget Dan mental kamu tuh harus kuat Dimana kalau kalian gagah Atau kalian jatuh Ya kalian harus bangkit lagi Intinya sih kurang lebih kayak gitu Dan aku baru baca setengah Dan aku kayak Bagus banget Terus selanjutnya adalah ini Ini air mineral yang selalu aku bawa Aku tuh biasanya bawanya yang botol Yang gede Warna hijau Tapi karena lagi gak bawa Jadi sekarang aku biasanya bawa apapun Yang berbawa air minum Kita lo di tas Kali ini lagi ades Ini bukan karena warnanya hijau Jadi aku selalu beli ades ya Tapi pokoknya air mineral apa aja Terus selanjutnya itu adalah ini Kacamata Ini merknya Ray-Ban Kacamata loh ini Ini kacamata yang bisa dilipet gitu Lucu banget gak sih Simple bisa dilipet Dan kayak gak butuh space yang gede Jadi kayak Selalu aku bawa Terus yang selanjutnya itu adalah Ini Ini adalah tempat pensil Isinya lumayan banyak Ini tuh ada Pensil Spidol Ijo Pastinya Terus isi pensil Penghapus Terus isi burpen Bulpennya diambil temanku Belum dibalik-balikin sampai sekarang Sama ada penggaris Penggarisnya dimana ya Dan ada penggaris Tapi aku gak tau penggarisnya dimana Tapi biasanya selalu bawa penggaris Yang cuma 15 cm Karena aku tuh orangnya Sebenernya perlu banget Bawa bulpen atau pensil Atau apapun Karena suka nyoret-nyoret Tapi Kadang-kadang tuh aku suka geletakan aja gitu kan Di tas Dan susah banget Berantakan banget Jadi kayaknya Kalian ini kecil banget tuh Yaudah Semuanya masuk disini Jadi yaudah Semuanya Disini Terus selanjutnya yang pasti itu adalah Handphone Terus selanjutnya tuh adalah ini Ini adalah permen Ricola Original Herb Swiss Herb Candy Sugar Free Aku suka banget Ini bahkan yang baru Karena yang lama baru aja abis Dan ini kayak harus selalu ada di tasku Dia rasanya tuh kayak herbal gitu Enak gitu Gatau deh Pokoknya Ih aku suka yang kayak gini Terus selanjutnya adalah ini Ini adalah kayak Pouch kecil Alutnya tuh aku dapet dari Too Faced Kayak gift setnya gitu Isinya lipstik Ini tempatnya aku pake buat Bawa Bonggol Kayak Mobile charger Terus ini ada Battery camera Dan Semua ini adalah Memory card Memory card Ah setelah ini Camera Tama flash disk juga Nih Terus juga ada AUX juga Pokoknya serba-serbi Perintilan yang ini penting banget Harus dibawa Karena tiba-tiba Takutnya Semurnya abis Dan lain sebagainya Aku udah punya backup-annya Terus yang selanjutnya adalah ini Ini pagoda Pastiles Inget gak sih Jaman aku SMP Kayaknya Permen ini Ada banget Dan lagi hits banget kan Sekarang gak ada Terus gara-gara aku Nget di supermarket Terus aku beli Gak jelas banget ya Terus udah gitu Terus siapa Aku selalu bawa tolak angin Di tas Karena aku gampang masuk angin Orangnya lemah banget Terus selanjutnya Selalu bawa ini Ini earphone Ya Allah Tadi abis dipake Jadi belum sempet digulung Terus aku bawa sedotan Apa coba Terus aku selalu bawa ini Jepitan Takutnya jepitanku patah Jadi selalu bawa Terus selanjutnya ini Aku selalu bawa Bolt Modem Kadang-kadang Kalo misalnya aku lagi pergi Bawa laptop Terus gak ada wifi Aku selalu pake modem itu Ada ini Aku bawa materai Buat apa coba Selalu aku bawa sih Karena kadang-kadang Kalo misalnya aku lagi pergi Terus kayak butuh Materai Langsung udah siap aja gitu Nama terakhir Yeay Adalah ini Pouch ini adalah Isinya Serba ada Mari kita buka Isinya itu ada Bonggol charger Dan kabel Oh stah Dan kabelnya Dan di dalam sini Aku ngerang make up Yang penting-penting banget Kayak misalnya Buat touch up gitu Ada bedak Terus sama ada lipstick Lipsticknya sebenernya Cuma satu doang Tapi ini kali ini Aku lagi bawa banyak Amat sih Lah Sumpah banyak banget tuh Terus ada tas bi Warna hija Terus ada bulu mata lem Lem bulu mata Ada lem bulu mata Karena hari ini aku lagi pake bulu mata Jadi selalu bawa Karena takutnya Perlu di touch up Dan bawa kaca Kacanya tulisannya Love yours Terus udah deh Gak penting kan videonya Tapi yaudah terima kasih loh Buat kalian yang udah nonton Sampai akhir Semoga kalian bermanfaat ya Dunia akhirat ini Video aja Meskipun gak bermanfaat Kayaknya Ini ya yaudah Aku mau selesai Aku mau tidur Thank you so much for watching my video Don't forget the bubble And yeah Thank you so much for watching my video Don't forget to like, comment, subscribe Don't forget to tell your mom Your sister Your siblings And your friends And see you on my next video Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mwah Mwah Mwah